Intro Kita mesti bersyukur hidup menjadi muslim Indonesia Karena di kawasan ini ada kultur keagamaan yang punya dasar-dasar kokoh Dan otentik yang memberi kesempatan kepada kita semua untuk berkembang menjadi manusia yang sempurna Baik dari segi rohani, intelektual, tubuh maupun imajinasi dengan segala keindahannya Demikian pula tentang kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan Untuk terus mengembangkan dirinya, mengembangkan kemanusiaannya menuju harkat dan martabatnya Dalam hal kesempatan kepada perempuan ini, kita mesti bersyukur juga berterima kasih kepada Raden Ayu Kartini Karena beliulah yang meletakkan dasar-dasar spirit dan memberikan kesempatan pendidikan kepada kaum perempuan Untuk bisa mengembangkan pikirannya, mengembangkan cita-cita kemanusiaannya menuju kesempurnaannya Di dalam kedepatan di Jepara dan Rembang Sebagai ibu, Raden Ayu Kartini mengidolakan Dewi Kunti Dan sebagai istri, Kartini mengidolakan Sri Gandhi yang selalu siap untuk mendampingi, mendukung tugas-tugas sang suami Sebagai manusia, Kartini merasakan ada kegelisahan, ada tatanan yang menghimpit di lingkungannya Yang menutup kemungkinan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan Di dalam hal inilah, kegelisahan Kartini bergejolak Sehingga diungkapkan kegelisahan ini di dalam satu suratnya kepada temannya yang di Belanda Beliau menuliskan lakon wayang Kongso Adujago Ini menggambarkan satu keperhatianan beliau Satu komitmen beliau untuk memperjuangkan kaum perempuan di wilayahnya Nah di tengah kegelisahan inilah, beliau juga mendapatkan penguatan spirit Dari Mbah Kiai Soleh Darat Melalui kajian tafsirnya, penerjemahan tafsirnya ke dalam bahasa Jawa Sampai kepada ayat Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Dari spirit Kiai Soleh Darat inilah, dengan semangat Al-Quran inilah Semakin mengokohkan perjuangan Raden Ayukarti ini Di dalam memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan Dan dengan demikian mengembangkan kemanusiaannya Inilah barangkali berkah dari Islam Nusantara Yang dasar-dasarnya telah dibangun oleh para wali Songo pada zaman Majapahit dahulu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo yang momentum dakwah mereka Dimungkinkan oleh kehadiran Putri Campa Bila inilah yang membuka peluang para wali untuk berdakwah Dengan berkahnya yang bisa kita rasakan hari ini Dan mudah-mudahan bisa dirasakan oleh umat manusia di dunia ini Pantaslah ya, kalau keberadaan Islam Nusantara ini Telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadisnya Sebagai akjabul iman indahullah Dan inilah Islam Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!